Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman teman di video kali ini disini saya mau coba tes update ke aplikasi security terbaru teman teman ya Nah untuk saat ini saya di Poco X3 NFC saya menggunakan versi security di 8.2.3 ekor 1.2 yang sebelumnya kita sudah coba tes Dan ini bagus banget cuy ya Dikombinasikan dengan joyose ekor 74 dan plugin ekor 41 Nah untuk joyose dan plugin saya tidak akan ubah dulu tetap menggunakan itu Tapi disini untuk security kita akan coba update ya untuk security nya ke versi 8.6.4 cuy Kita coba lihat nanti gimana performanya ya Oke disini saya akan coba update terlebih dahulu Nah teman teman disini berhasil terinstall ya Tuh teman teman ya Jadi disini enggak ada masalah nih ya Enggak force close force close disini Oke ini kita selesai dulu kemudian kita coba masuk dulu ke dalam aplikasi nya ya Kita coba ke dalam aplikasi security nya Kita coba lihat Nah teman teman ya Kita coba ke bawah Nah disini untuk fitur toolbox dia kembali lagi ada cuy Nah ya untuk fitur toolbox nya nih Ada sweep up to open toolbox ya Langsung aja kita coba buka Kita coba lihat Ke atas Nah ini cuy ini yang namanya toolbox ya Sebelumnya disini enggak ada nih Ini mantep nih Nah disini kita tinggal cari tahu nih Bagaimana untuk performa gaming nya Kemudian bilah sisinya seperti apa cuy Nah nanti kita coba lihat masuk di game aja ya Kita lihat nanti kita review juga nanti Nah disini sebelum kita masuk ke dalam game Kita coba lihat dulu ke pengaturan atau ke setelan teman teman ya Kemudian kita coba lihat di bagian setelan tambahan nih Takutnya ada perubahan gitu ya Nah kemudian kita coba lihat di fitur spesial Jendela mengambang penambahan memori Lampu LED ruang kedua Jendela mengambang kita coba lihat disini untuk di bilah sisi Nah disini ini show ataupun dia bahasa Inggris ya Dia berubah menjadi bahasa Inggris Disini katanya tampilkan pada saat bermain game untuk bilah sisinya Padahal disini kita coba aktifin ya Nah nanti kita coba lihat di dalam game itu seperti apa cuy Nah disini saya akan coba aktifin dulu power monitor dan lain sebagainya Nanti kita langsung saja masuk ke dalam gameplaynya Nah kalau kita coba masuk ke dalam sini game space atau game turbo Kita coba lihat untuk custom ataupun GPU setting dia tidak hilang cuy Seperti itu ya Nah ini mantep nih Ini tidak hilang Kemudian untuk di setelan tambahannya dia masih sama ya Default seperti ini Nah disini sebenarnya kasta dari seri smartphone main cuy Kastanya F3 Xiaomi 13 ataupun ya Itu pasti disini ada yang namanya mode pro Nah itu masalah kasta seri saja cuy Kalau di X3 NFC X3 Pro itu masih sama seperti ini ya Gitu teman teman Oke Nah nanti langsung saja kita coba masuk ke dalam gamenya Ya gimana nanti bila sisinya keluar atau tidak cuy Oke Oke guys disini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact Ya disini teman teman bisa lihat Ya semut banget teman teman Kita coba lihat disini untuk FPS nya Dia bisa dapat di 59 ya 60 fps pada saat diam seperti ini Di Poco X3 NFC cuy ini mantep banget ya Selanjutnya kita coba lihat untuk bila sisinya Kita tarik Enggak keluar Tarik sekali lagi Enggak keluar cuy Tarik sekali lagi Nah muncul seperti ini ya Jadi memang versi ini tuh Enggak bisa keluar bila sisi ya Tapi ya performanya Kalau menurut saya boleh dicoba cuy Ini ringan lah ya Ringan FPS sampai 60 fps Pokoknya mantep cuy ini cuy Ini tanpa port stop joyose ya Sekali lagi Ini tanpa port stop joyose Ini mantep nih ya Nah ini keren cuy Asik ini Ya Sayang sekali disini gak ada musuh ya Kita coba battle gitu ya Nah Teman teman nanti dicoba aja ya Coba aja Aplikasinya aman teman teman Gak ada masalah force close Restart restart sendiri ya Seperti yang sebelumnya Saya sudah pernah coba Itu sampai si hp nya restart restart sendiri Kalau ini aman cuy Gak masalah ya Ini di MIUI 14 ya Ini mantep nih Nah ya Skenario jalan-jalan seperti ini Dia bisa di 50an fps Apalagi kalau dibarengi dengan Fun cooler ya Itu jadi lebih adem suhunya ke performa lebih stabil cuy Gitu ya Ini worth it sih Wajib dicoba nih teman teman ya Oke Ini keren nih Nah mungkin saya coba tes untuk game Di Genshin Impact saja ya Ini sudah mewakili lah Ya Di game-game yang lain itu tergantung Kerja sama developer Misalkan di PUBG Gak keluar ekstrim Gak keluar ekstrim Ya seperti itu teman teman ya Kalau di Mobile Legends sih aman Dia bisa 120 fps cuy Mantep sih Ya Oke Yang mau coba Langsung aja nanti di cek di deskripsi box ya Oke